Gerakan bersepeda dengan Pak Polantas secara resmi dilaunching oleh Direkturat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kartim. Launching gerakan bersepeda dengan Pak Polantas ini dilaksanakan bersamaan dengan digilarnya Harmoni Indonesia di lapangan Merdeka pada minggu pagi. Launching ditandai dengan dilaksanakannya bersepeda bareng jajaran Ditlantas Polda Kartim, dipimpin Direktur Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kartim Kombes Pol Subandria dari kantor Ditlantas Polda Kartim di kawasan Markoni menuju lapangan Merdeka Balikpapan. Ditlantas Polda Kartim Kombes Pol Subandria mengatakan kegiatan yang dilaksanakan merupakan launching gerakan bersepeda dengan Pak Polantas. Kenapa demikian pihaknya membuat robosan dalam rangka memperkecil tingkat kemacetan dan menggelarakan bersepeda sebagai moda transportasi sehat dan ramah lingkungan. Dia menambahkan gerakan bersepeda ini juga untuk menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas atau laka lantas sekaligus menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Hal ini dilakukan tentu ada manfaatnya dari segi sosial yakni bisa berinteraktif antara satu dengan yang lain dan jadi tidak di mobil saja. Lebih lanjut dari segi transportasi, notabene lebih murah dari transportasi lainnya karena tidak memerlukan tempat parkir, bensin, serta lainnya. Sementara dari segi lingkungan dengan bersepeda menjadikan lingkungan lebih sehat dan ramah, begitu pula dari segi olahraga akan menjadikan semangat siap menjadi warga yang tampil prima. Kegiatan hari ini saya loncengkan kegiatan gerakan bersepeda dengan pakol lantas. Kenapa demikian? Saya membuat suatu terobosan dalam rangka memperkecil tingkat kemacetan yang disebut dengan trouble spot. Saya mengeluarkan dengan bersepeda sebagai moda transportasi sehat dan membuat ramah lingkungan dalam rangka menekan laka lantas sekaligus menciptakan kamsel tipcar lantas. Ini ada manfaatnya dari segi bidang sosial, barangkali teman-teman masyarakat kita ajak bersepeda, bisa berinteraktif antara satu dengan yang lain, jadi tidak di mobil saja. Yang kedua dari segi transportasi yang notabene lebih murah, tidak perlu parkir, tidak perlu beli bensin, otomatis akan sangat bermanfaat. Gerakan bersepeda dengan pak polantas mendapat tanggapan positif warga Balikpapan yang secara khusus menyambut baik kegiatan tersebut, guna mengurangi kemacetan dan menekan angka kecelakaan. Saya sebagai warga Balikpapan sangat setuju sekali dengan program ini yang dijalankan, jadi semua masyarakat Balikpapan itu sehat, bugar selamanya, dan mengurangi polusi udara dan mengurangi kecelakaan lalu lintas. Harapannya dari pemerintah kota, masyarakat Free Day, untuk masyarakat kendaraan lebih tertib lagi pak, soalnya kan masih banyak kendaraan masuk, kaya Rakan Free Day, setidaknya ada parkiran khusus lagi lah. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.